Halo guys, selamat datang kembali di video Sari Di video ini Sari akan membahas teman Sari bernama Gar yang telah melakukan pemukulan Kemudian diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi bebas tidak dihukum Jadi begini guys, kita langsung ke ceritanya Sari pada saat di rumah kedatangan tamu bernama Gar, dia sahabat Sari Pada saat di rumah Gar curhat kepada Sari bahwa dia pernah diduga melakukan tindak pidana Akan tetapi dalam putusan di pengadilan, Gar dinyatakan bebas Wah kedengarannya menarik nih Kemudian Sari meminta Gar untuk menjelaskan pengalamannya Kemudian Gar bercerita bahwa Gar mengakui dirinya melakukan pemukulan kepada temannya bernama Jad Peristiwanya sebenarnya sangat sederhana sekali Hanya karena emosi sesaat Jadi pada suatu hari dimana dalam suatu percakapan Antara empat orang yaitu Gar dan ibunya Gar, kemudian Jad dan anaknya Berawal dari anak Jad berkata Papa Jad, aku pengen ikutan karnaval Kemudian Jad tidak memperbolehkannya Kemudian ibu Gar yang mendengarnya kemudian menyahut Tidak apa-apa lah, kan belum tentu setahun sekali juga Nah dari jawaban tersebut menyinggung hati Jad selaku ayahnya Kemudian Jad mengata-ngatai ibu Gar dengan Umpatan-umpatan yang sangat tidak layak diucapkan di hadapan seorang ibu Kemudian Gar berusaha untuk menghentikan Umpatannya yang ditujukan Jad kepada ibunya Dengan kata-kata bosku hati-hati kalau bicara Kemudian setelah Jad mendengar kata-kata Gar seperti itu Semakin panas hatinya kemudian berusaha untuk memukul Gar Akan tetapi tidak kena Sambil terus mengumpat kata-kata kotor dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di hadapan seorang ibu Karena Jad tidak bisa berhenti mengumpat Kemudian Gar lepas kendali untuk membela dan melindungi harga diri ibunya Dengan pukulan menggunakan balok kayu yang dikenakan kepada Jad Setelah kejadian tersebut Gar telah sempat ditahan untuk diperiksa aparat yang berwenang Karena adanya pelaporan dari pihak Jad dengan bukti visum Dan Gar pun ditahan dengan tuduhan telah melanggar pasal 35 ayat 1 KUHP Karena unsur-unsur tindakan yang dilakukan Gar diduga telah terpenuhi Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikutnya Yaitu pertama unsur barang siapa Kemudian yang kedua unsur melakukan penganiayaan Nah unsur barang siapa ini sudah jelas ya Bahwa pelakunya adalah Gar yang melakukan pemukulan kepada Jad Dan identitasnya pun juga sudah dibenarkan bahwa Gar yang melakukannya Sehingga unsur pertama ini sudah terpenuhi ya guys Kemudian yang kedua unsur melakukan penganiayaan Gar ditahan karena faktanya telah melakukan pemukulan kepada Jad Dan ada bukti visumnya juga Dan pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan Yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan dari Gar selaku orang Yang melakukan tindakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut Atas dasar unsur-unsur yang dituduhkan seperti yang sudah Sari jelaskan Gar sudah sempat ditahan dan sudah menjalani proses sidang pidana di pengadilan Dan Gar sudah menjalani proses tersebut sampai pada putusan akhirnya Dan Gar bebas dan nama baiknya dipulihkan Oh iya guys buat kalian yang belum tahu alur peradilan pidana Kalian bisa klik video Sari yang berjudul alur persidangan pidana di playlist pidana Coba deh kalian klik kalian akan mendapatkan jawabannya Untuk link video ada di deskripsi ya Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam video ini adalah Kenapa ya tindakan Gar berdasarkan visum sebagai alat bukti Telah menunjukkan bahwasannya Gar telah melakukan pemukulan kepada Jad Akan tetapi kenapa tidak dipidana Oke untuk menjawabnya kita masuk ke fakta-fakta hukum yang terlebih dahulu ya Dari fakta-fakta hukum yang terungkap Terdapat peristiwa-peristiwa hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana Tiga pasal diantaranya adalah Pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Di dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat beberapa ketentuan Yang memuat alasan-alasan yang mengecualikan atau menghapuskan pidana Empat diantaranya yaitu Tidak mampu bertanggungjawab Sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 KUHP Kemudian yang kedua Daya paksa dan keadaan darurat Pasal 48 KUHP Kemudian yang ketiga Pembelaan terpaksa Dalam pasal 49 ayat 1 KUHP Kemudian yang keempat Pembelaan terpaksa melampaui batas Yang langsung disebabkan oleh Guncangan jiwa yang hebat Karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP Tentunya alasan-alasan tersebut di atas Harus dihubungkan dengan taksi-saksi yang saling bersesuaian dan juga fakta-fakta yang terjadi Nah untuk video ini Sari lebih fokus ya di pasal 49 ayat 2 Tentang Pembelaan terpaksa melampaui batas Atau not clear access Untuk penjelasannya Simak video ini sampai dengan selesai ya Kemudian Ada pun fakta-faktanya Jika dihubungkan dengan Alasan penghapusan pidana Baik itu alasan pemaaf Dan atau alasan pembenar pidana Sebagaimana tersebut dalam pasal 49 adalah Sebagai berikut bahwasannya Jad yang terlebih dahulu menyerang Gar Akan tetapi Jad menghidar Sehingga tidak mengenai badan Gar Kemudian yang kedua Jad mengucapkan kata-kata makian Kata-kata kotor yang ditujukan kepada Ibu kandung Gar Nah untuk contoh kata-kata makian Disini Sari tidak ucapkan ya Karena sangat tidak pantas untuk diucapkan Dan tidak enak untuk didengarkan Kemudian yang ketiga Gar berusaha untuk melindungi dirinya Dari serangan Jad Dan melindungi harkat dan martabat Ibu kandungnya dari makian Yang telah diucapkan Jad Seperti itu fakta-faktanya Selanjutnya menyesuaikan dengan video ini Berdasarkan dari teori-teori hukum yang ada Pendapat ahli hukum dan berbagai sumber Kurang lebihnya menyebutkan Pasal 49 ayat 2 KUHP Mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas Disyaratkan unsurnya yaitu Yang pertama adanya serangan Baik terhadap diri sendiri maupun orang lain Kehormatan diri sendiri maupun orang lain Harta diri sendiri maupun orang lain Kemudian yang kedua Terbawa oleh suatu perasaan yang sangat panas hatinya Kemudian yang ketiga Antara timbulnya perasaan sangat panas Dan serangan yang dilakukan Adanya hubungan kausal Sehingga menurut ahli hukum yang ada Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini Pembuat atau pelaku melampaui batas Karena adanya keguncangan jiwa yang hebat Oleh karena itu Perbuatan membela diri Yang melampaui batas ini tetap melawan hukum Hanya orangnya tidak dapat dipidana Karena adanya keguncangan jiwa yang hebat Lebih lanjut maka Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Menjadi dasar pemaaf Begitu ya guys kurang lebihnya pendapat Pendapat para ahli hukum Tentang pembelaan terpaksa melampaui batas Jika ada tambahan materi silahkan tambahkan di komen ya guys Nah kemudian dari dasar teori dan dasar hukum yang Sudah disebutkan dari fakta-fakta hukum Dimana Gar melakukan pemukulan terhadap Jad Karena dipicu oleh perkataan dan perbuatan Jad sendiri Yang mengucapkan kata kotor atau umpatan Kepada ibu kandung Gar Dan tindakan Gar tersebut Tidak didasarkan adanya niat jahat atau mensreah Dari Gar untuk menyakiti Jad Melainkan karena adanya pembelaan terpaksa melampaui batas Atau not we're access Sebagaimana diatur pada pasal 49 ayat 2 KUHP Dimana adanya tekanan jiwa berupa amarah dari Gar Akibat serangan Jad dan kata-kata umpatan yang sangat kasar sekali Yang ditujukan untuk menyerang ibu kandung Gar Nah reaksi sepontan dan hubungan kausal ini dapat terlihat dari perkataan Gar Terhadap Jad ketika Gar mendengar ibu kandungnya dikata-katai oleh Jad Dimana Gar bereaksi dengan mengatakan kepada Jad dengan kalimat Pusku hati-hati kalau bicara ya Namun justru Jad tidak mengindahkan Dan kembali mengatakan kata-kata kasar lagi kepada Gar Dan ibu kandungnya Dan Jad juga berusaha Mendang dan memukul Gar Hal ini mungkin sering terjadi ya Bisa mungkin terjadi karena keguncangan jiwa Gar Dikarenakan tidak menerima ibunya dihina ataupun dicacimaki oleh Jad Tindakan Gar yang membela kehormatan ibunya adalah merupakan hal yang wajar Sebab tidak ada seorang anak pun yang rela melihat ibunya diperlakukan demikian Tindakan Gar melakukan pemukulan kepada Jad Lebih didasarkan adanya tekanan jiwa dari ancaman serangan Dan didasarkan untuk menjaga harkat dan martabat seorang ibu Dan bukan karena adanya niat jahat untuk menyakiti diri Jad Dan sebagaimana dalam doktrin kurang lebihnya menyebutkan sifat lawan hukum pidana Disebut sebagai pemilaan terpaksa melampaui batas yang mencaratkan bahwa tindakan pemilaan darurat tersebut Haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan Atau kepantasan serta adanya tekanan jiwa Sebagai akibat ancaman serangan dari seseorang seperti itu Dan kemudian oleh karena Gar telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan tindakan penganiayaan menimbulkan luka pada diri Jad Akan tetapi karena terbukti Gar melakukan perbuatan tersebut Karena adanya alasan penghapus pidana Gar karena melakukan pemilaan terpaksa yang melampaui batas Sehingga tindakan Gar tersebut tidak dapat dipidana ya guys Oke begitu ya kurang lebihnya kasus teman sari dan penjelasan hukumnya Jika ada tambahan teori doktrin dasar hukum tentang not we're access Silahkan di kolom komentar dan bukan untuk diperdebatkan ya Kemudian jika ada pertanyaan juga silahkan di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa klik like subscribe dan bunyikan loncengnya Terima kasih See ya